Saudara Kementerian Kesehatan mengungkap ada 332 kasus subvarian Omikron BA2 atau yang lebih dikenal dengan siluman Omikron teridentifikasi di Indonesia. Meski belum ditemukan tingkat keparahan, namun varian ini disebut 7 kali lebih menular dari varian Omikron biasa. Setelah kemunculan virus COVID-19 varian Omikron pada akhir tahun 2021 lalu di Indonesia, saat ini kembali muncul subvarian yang diketahui dengan nama Omikron BA.2 atau yang biasa disebut sebagai siluman Omikron. Hingga kini data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mencatatkan adanya 332 total kasus siluman Omikron yang telah berhasil diidentifikasi di Indonesia. Yang perlu menjadi catatan di sini saudara adalah bagaimana penelitian dari seorang profesor di Harvard University mengatakan bahwa untuk siluman Omikron ini bisa sampai 7 kali lipat lebih menular dibandingkan dengan varian COVID-19 lainnya. Jurubicara COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmisi juga mengatakan bahwa varian siluman Omikron ini dikhawatirkan bisa memicu gejala lebih berat dibandingkan dengan strain aslinya. Karena diketahui bahwa pasien ataupun orang-orang yang mengidap virus COVID-19 varian siluman Omikron ini bisa memiliki gejala yang cukup banyak. Seperti contoh saja pilak, sakit kepala, sakit tenggorokan, bersin, batuk terus-menerus, suara serak, nyari sendi atau otot, lalu ada juga demam dan juga mengigil, pusing, sakit kepala, maksudnya sakit mata, kabut otak, kurang nafsu makan, sakit dada, hingga sakit telinga. Namun dari gejala yang sudah disebutkan tadi, belum ada pasien ataupun orang-orang yang diketahui mengidap varian siluman Omikron ini yang menyatakan bahwa mereka memiliki gejala anosmia ataupun kehilangan indera penciuman ataupun perasa. Nah saudara yang perlu menjadi catatan di sini dengan kembali munculnya varian-varian lain dari virus COVID-19 di Indonesia, kita masih jauh dari kata selesai dalam memerangi virus ini. Saat ini protokol kesehatan masih harus terus dijalankan dengan ketat dan bagi Anda yang sudah bisa melakukan vaksinasi, bukan hanya dua dosis saja tapi juga dosis ketiga ataupun booster, disarankan untuk segera mendapatkan vaksinasi tersebut. Karena diketahui salah satu cara yang paling ampuh untuk menghilangkan virus COVID-19 dan juga penyebarannya di Indonesia ini adalah dengan bagaimana kita sadar akan diri sendiri ataupun taat terhadap protokol kesehatan serta aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Revide Santra, Arief Rafman, Pompas TV, Jakarta.